Kita masih dalam perjalanan menuju Padang Sindepuan Atau kita akan melanjutkan perjalanan nanti ke Danaukoba Ini sekarang tepatnya berada di mana Saya pun tidak tahu Tepatnya berada di mana Tapi saya tertarik berhenti di sini teman-teman Karena saya melihat ada banyak pondok-pondok kecil seperti ini Saya juga belum ketemu orang di sini mau tanya Jadi lihat seperti itu teman-teman Nah itu lihat Ini seperti pondok pesantren tempat bermukim santri Jadi lihat pondok-pondok seperti itu teman-teman Ini pondok semua Nah itu Itu pondok semua sampai ke belakang Coba kita masuk ya Nah ini pondok-pondok kamar Seperti ini Nah ini teman-teman Tapi tidak ada penghuninya Apakah memang ini sedang limbur Atau memang sudah tidak digunakan lagi Nah Di seberang jalan pun seperti itu teman-teman ya Di seberang jalan itu sama Nah itu Itu mau dari sana teman-teman ya Lihat Penuh sampai ke sana Pondok-pondok semua Bu mau tanya bu Ini pondok apa ini bu Mustafawiyah Mustafawiyah Ini kamar-kamar santri ya Tapi gak ada orang yang sekarang Libur Oh lagi libur Sudah kebaran Oh jadi pondok-pondoknya seperti ini kamar-kamarnya Iya Oke Kalau tempat-tempat belajar sendiri dimana bu Kalau tempat mungkin kiainya sekarang namanya siapamu Ini Mandailing Natal maksudnya Ini Natal ya Nama kenyapatannya apa Penyapuan Selatan Apa Penyapuan Selatan Jadi ini ngaji di sini mereka ya Iya Ini semakin banyak ke sana ya Iya Iya Terima kasih bu ya Ini ternyata Adalah kamar santri Pondok pesantren Mustafawiyah Ini memang Pondok pesantren yang legend Di Sumatera Utara Bahkan ini pondok pesantren tertua Masih tradisional sekali Jadi kamar-kamar santri itu Dibuat seperti ini Ya Dibuat seperti ini teman-teman ya Kamar-kamar santri Ini ternyata Ada penghuninya Ada santrinya Karena sekarang masih libur Bulan Ramadan Makanya gak ada Jadi memang ini dipakai teman-teman Ini memang sebelum Saya berangkat dari Padang Itu ada seorang kawan di Padang Itu dia memberitahu saya Bahwasannya saya memang disuruh singgah Ke pondok Al-Mustafawiyah Yang menjadi pondok pesantren tertua Dan masih tradisional Di Pulau Sumatera Tepatnya di Sumatera Utara Di Kabupaten Mandailing Natal Itu teman-teman Kita akan jalan Nanti akan cari tempat Pusat kepengurusannya Atau rumah pengasuh Rumah kianya itu Di sebelah mana Kita akan lihat nanti Maka ikuti saya terus Dari tempat tinggal santri Pondok pesantren Mustafawiyah Yang asrama Bukan asrama ya Pondok lah Pondok santri Putra Pondok pesantren Mustafawiyah Yang itu Seperti ini Asli yang pondok Biasa harusnya Pondoknya seperti ini Pondok itu Banyak teman-teman Ratusan bangunan Seperti ini Ada di Di tepi-tepi jalan Yang berbaur Dengan rumah-rumah penduduk Ini saking Sekarang sedang liburan Makanya kemudian Santernya tidak ada Pondok pesantren Kita jalan teman-teman Ini Kanan-kiri ini Disela-sela oleh Rumah orang kamu juga Tapi mayoritas ini Pondok-pondok Santri Kamar santri Pondok pesantren Al-Mustafawiyah Ini perbustakaannya Itu tadi Sebelah kiri itu Gedung sekolahnya Pondok-pondok Pondok-pondok Al-Mustafawiyah Jadi ini kawasannya semua Ini sekolah Sekolahnya kantor Sekolahnya Sekolahnya itu Kalau yang Masa ramai Yang itu ya Pondok-pondok Pondok di kecil itu ya Kalau putra Pondok kecil di atas Yang putra ya Begitu ya Pondok kecil-kecil gitu Satu kamar Satu kamar gitu ya Mereka kalau makan Gimana? Al-Mustafawiyah Oh ada yang makan Ada yang di warung Ada yang masak Oh mandinya Oh mandinya di sungai Tapi mereka pergi sekolah Pelajarannya di kelas aja Atau bagaimana? Kadang-kadang Kalau keluar di sekolah Kadang-kadang Ada juga di luar sekolah Kalau Kalau asramat perempuan Seperti apa? Pengelola ke atas Boleh ke atas? Iya Oh boleh ya Lewat mana? Oke Ini kalau pengesunnya Siapa nama biayanya sekarang? Kalau sekarang Contoh Kalau apa Kalau kerempuan Bucan malahnya Bucan Kalau lagi-lagi Kerempuan Jumlah santrinya berapa Kurang tahu juga ya Tapi banyak Orang-orang juga Orang ya Kalau masyarakat Kalau masyarakat Kalau masyarakat Kalau masyarakat Kalau masyarakat Oh 8.000 teman-teman Jumlah santrinya Santri putra putri Ini katanya abang ini Kita boleh lihat Untuk Untuk asrama putri Maka kita akan naik ke atas Asrama putri Mustafa Ya Taduh Taduh enak kita mulai masak tadi ini yang sekarang aku keren semuai kita lanjut kita sudah lihat asrama putri tadi sudah lihat asrama putra juga tadi saya vlog itu pondok pondok-pondok kecil-kecil itulah asrama putranya tradisional sekali baik teman-teman demikian ini sekedar singgah kita di pondok kesantren al-mustafawiyah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati